Dari perbaikan peringkat di kelas layweat 70,3 kg, kami present kembali ke hadapan anda, fighter kita di sudut biru, asal Bandung, Jawa Barat, 20 tahun, 173 cm dengan disiplin bela diri, Wushushanda, the kick of that from Patunggung, Simalumun, Siantar, Klub, Ronald, Mastrades, Yaak! Sebenarnya itu fighter kita di sudut merah, asal Poso, Sulawesi, tengah, 29 tahun, 175 cm dengan disiplin bela diri, Jet Kundo, dan pasing MME, dari Bali, MME, Liu Kang, Alan, 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 dan Bawon! Inspektur pertanyaan pada malam hari ini, Brof Franzino Tirta, didampingi ketua dewan juri Brof, Max Meccino. Juri 1, WIW, juri 2, Budi, juri 3, Soma, wasit kita, Sone Rambing, fighters, finish him! Faktor! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, ini diri kalian, dan bermain sportis, Kaslof! Kembali sudut! Juri 1, juri 2, juri 3, hewan juri, time giver, lagi ready, ready, fight! Partai terakhir pada malam hari ini, Alan Darmawan di sudut merah melawan Ronald Sian di sudut biru. Masih bersama saya, Ananda Mataliti, dan juga Bung Aji Susilo. Alan inisiatifmu boleh terangkan lebih dahulu ya, Bung, dengan LOKIK ya, Bung? Ya, dibalas langsung oleh Ronald Sian dengan pukulan keras ke arah wajah. Namun sebetulnya belum mengadakan telak, Bung Aji Susilo. Kembali dua-duanya berupaya untuk mencari kesempatan. Ya, satu counter lagi. Percobaan single leg takedown dilakukan oleh Ronald Sian. Apakah berhasil? Percobaan guletin dari Alan Darmawan untuk meng-counter. Oh, berhasil. Belum berhasil. Satu counter yang luar biasa. Betul. Kita lihat di sini. Masih mencari jarak seperti ya, Bung? Kita akan lihat apa yang akan... Strategi apa yang dilakukan oleh keduanya, Bung? Untuk bisa keluar sebagai seorang pemenang. Betul. Kita lihat. Sama lagi keras. Iya. Di sekalas, sayang sekali. Tendangan di ronda pertama ini, Bung? Masih belum mengenal sasaran dengan tepat. Masih menjajaki seperti ya, Bung? Betul sekali. Ronald berubah untuk menekan, Bung? Betul. Tapi sepertinya Alan seperti sedang menunggu sesuatu. Sebenarnya mengatakan aja lu masuk, aja lu masuk. Luar biasa. Satu counter yang keras. Bila lihat Ronald Sian. Menghabis. Alam coba bangkit. Luar biasa. Hampir saja, Bung. Ini harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh Ronald, Bung. Untuk lebih menekan lagi. Karena dalam kondisi seperti itu, dia belum pulih kesedaran dengan secara penuh. Iya. Kita masih lihat. Oh, itu dia. Satu kolam keras. Ronald sebenarnya sudah pede, Bung. Di sini kita lihat. Nih. Tolong, lombong. Lombong. Sayang sekali karena... Telak tadi. Ya, tinggi badan dia masih bawah dari Alang. Betul. Sehingga, ya, memang harusnya berhati-hati, Bung. Tapi kalau nggak berhati-hati, ya seperti tadi. Niatnya tidak untuk melanggar, tapi bagaimanapun juga karena jangkauan yang terbatas. Dia serahan ulang. Itu telak tadi, Bung. Iya. Iya, ini waktu untuk Alan. Injury time untuk istirahat. Diberikan waktu selama lima menit. Dan peringatan oleh Wasiswani kepada Ronald Sihan. Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Alan, ya, Bu. Untuk memulihkan kembali stamina, ya, Bu. Nampaknya sudah kembali siap, Bu. Betul. Kita akan lihat. Apakah bisa melanjutkan pertanian? Sudah bersiap. Iya, kita akan segera menyanyikan. Oh. Sepertinya ada kartu kuning ini seperti ini. Wasiswani akan memberikan peringatan dan juga kartu kuning kepada Ronald Sihan. Ini cukup mendisipinkan fighter, Bung. Jadi fighter, betul sekali, lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kalau seandainya dia mendapatkan kemenangan, kemudian jadi kalah hanya karena pelanggaran. Betul. Cukup disayangkan karena Ronald tadi sudah mendapatkan ritmenya, Bu. Ini akan bisa mempengaruhi nggak, Si, dengan break tadi, Bu? Oh, tentu, 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 tentu. Tentu sangat berpengaruh karena berpengaruh juga komisi stamina akan kembali seperti semuanya. Masih jual beli lockpick di antara dua fighter kita ini, Bu. Kita lihat. Oh, frontpick. Oh. Disusul terus, Bung. Iya, nampaknya Ronald tidak mau kehilangan momen, Bung. Dan tapi ternyata alam juga cukup cerdik. Dia berupaya untuk lari, menghindar. Keluar dari, terkaman dari Ronald. Hampir saya tadi ada yang sama, like lockpick tadi. Dibalas kembali, sayang sekali tidak mengenal sasaran. Ronald, sebagai seperti julukannya, Bu. The kick of death. Bisa di, eh, tahu dengan tendangan-tendangan, ya, Bu. Batu sekali. Dan sepertinya kalau kita lihat sampai saat ini, skill keduanya itu cukup seimbang, Bu, ya. Betul. Cuma kita belum lihat bagaimana ketuanya bermain di bawah, digrappling. Ya, tadi Bukulnya ketika Alan di bawah, Ronald hanya melakukan serangan-serangan Loki. Betul sekali, betul sekali. Dan akhirnya bisa membuat Alan kembali bangkit. Itu dia Loki keras. Cukup keras, menghantam pahaknya dari Alan. Kita akan lihat. Masih turun menjajaknya sepertinya. Oh, jarak-jarak yang sangat memungkinkan bagi keduanya. Betul. Karena 2 fighter ini untuk kelas 70, badannya cukup baik, Bu. Betul, cukup baik dan besar, Bu. Hati-hati, Loh, Bro. Peringatan kembali dari washi Sony. Body moving. Dari... Oh, keras, Bu. Cukup keras, Bu. Oh, keras. Badi, ini disusul dengan pukulan berkala-kali. Oh, luar biasa. Percobaan take down dari Alan, apakah berhasil? Apakah Alan bisa belum nge-take down? Atau akan dikembalikan oleh Ronald Sian? Kembali lagi upaya take down, Oh. Masih belum berhasil, masih clinch. Hati-hati, Loh, Bro. Masih clinch. Double under didapatkan oleh Alan Darmawan, Bu. Cukup menguras stamina, Bu. Karena tadi serangannya begitu eksplosif dan bertubu-tubu. Kita akan lihat. Terlihat masker memori dari Alan cukup baik, Bu. Ketika duel tadi, dia langsung mendapatkan double underhook, ya? Betul, betul sekali. Kembali lagi terlepas. Keduanya berdiri dalam posisi striking fight. Kita lihat. Renus yang mendikte permainan. Masih sekali. Locking dibalas dengan straighter. Locking dibalas dengan hat. Cukup keras, Bu. Mau, mau dibalas lagi. Luar biasa, luar biasa. Masih terus kita lihat bagaimana kedua fighter ini menyelesaikan di ronde pertama ini, Bu. Kita lihat, Ronald seperti, walaupun dia tadi baru saja terkenal serangan, pukulan, tapi dia masih tampak begitu. Kenan, Bu. Ya, karena juga mungkin karena berbesi musik sanda, pukulan-pukulan dan juga ternyata, biasa dia terima, Bu. Betul sekali, setuju. Kita lihat. Kita lihat. 10 detik terakhir di ronde pertama. Waya tenangan, masih menendang angin. Saya betul, ronde pertama selesai. Ronde pertama yang cukup menarik, Bu. Segera dimulai ronde kedua antara Ronald Sian dan juga alat darbawan. Dede, fight. Oh, langsung saja Ronald Sian. Oh, dibalas. Betul, lang. Luar biasa, Bu. Jual beli pukulan, jual beli tendangan. Betul. Kita akan lihat, adakah satu serangan yang bisa menyangkut dan menjatuhkan salah satunya, Bu. Ya, bisa dibilang adalah Ronald Sian ini seniornya di one-pride, Bu. Ya. Tapi, Alan Darmawan masih mau mengimbangin dengan cukup baik, Bu. Ya, betul sekali. Secara pengalaman, memang Ronald memiliki capter panggung di banyak, punya sebanyak empat kali, dua kali menang, dan dua kali kalah. Ya, kita lihat di sini, Alan Darmawan bisa merubah stage-nya, Bu. Dari Kidal dan juga, eh, Sopo dan juga Ortodoks. Ya, betul sekali. Oh, cukup keras, Bu. Satu pendangan depan, front kick. Tapi masih belum memberikan efek yang cukup berarti, Bu. Belum berdampak kepada Ronald Sian. Betul sekali, luar biasa. Betul. Kembali Ronald Sian mendiktir permainan dan menekan Alan Darmawan ke arah cage, Bu. Bu, loke kembali di counter oleh Alan. Kita akan lihat. Masih, masih saling, Alan selalu menggontak ganti stage-nya, Bu. Ini bisa saja membuktikan bahwa ini ada efek dari tendangan-tendangan dari Ronald Sian. Betul sekali, betul sekali, saya setuju. Hampir saja terpukul mundur saja tadi. Masih ada kekut. Terus kekut, betul. Ronald berupaya terus menekan, memang style dari Ronald ini seorang striker, ya. Striker, dia berupaya untuk terus mengincar, menyerang, menargetkan, dan seperti celukanya. The King of them. The King of them. The King of them. Oh, luar biasa. Oh, 2 beli pukul langkah, nih. Ini sangat disayangkan sekali, Bu. Sebenarnya, Ronald berpeluang untuk melakukan, memfinish pertarungan ini dengan serangan-serangan yang terus-menerus. Tapi sayang sekali, 2-3 serangan dia cukup berhenti. Ini sayang-sayang sekali, Bu. Oke, bisa saja ini niat dari Ronald Sian untuk menghibur, Bu, dengan bermain partai panjang. Iya. Karena dia tahu, dia sudah banyak poin. Ini dia, kena kemauan yang jatuh, Bu. Ya, stop. Ronald Sian, The King of them. Berhasil membuat Liu Kang tertunduk lesung. Ronald Sian, selebrasi. Ini dia selebrasi dari The King of them. Wow. Ronald Mas Rana Sian. Luar biasa sekali, Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tendangan yang sangat keras, Bu, mengenai kepala. Dia membuktikan dengan namanya, Bu. Betul sekali. The King of them. Tendangan yang membuat akhirnya Alan Darmawan harus tertidur di matras dulu sesenak tadi. Iya, iya, iya. Ini luar biasa sekali, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini dia, high kick. Ini dia. Yang sudah menggoyangkan Alan dan ditambah. Mincul tadi, Bu. Dan akhirnya. Iya. Ini dia, Alan Darmawan harus berhentungan dengan matras lebih cepat tadi, Bu. Betul sekali. Ini dia. Ya, ini sesaat sebelum Alan terjatuh, Bu. Ini dia. Body shoot. Dan dengan kaki kendangan. Buat sesak nafas di tubuh. Luar biasa. Mau tidak mau. Kelebrasi yang cukup emosional kita lihat tadi. Alan harus mengakui kekalahannya dari Ronald Siaan. Kita akan segera menyaksikan hasil pengumuman. Hasil dari Dewan Juri di laga terakhir Fight Night 65 pada malam hari ini. Antara Ronald Siaan melawan Alan Darmawan. Baiklah, para pencinta wang prate MME Indonesia. On TV, wasit Sony Rambing. Memberhentikan pertarungan pada ronde kedua. Menit kedua lewat 10 detik. Dikian kemenangan KIO menggunakan teknik body kick. Dan pastinya kemenangan diraih dari sudut biru. Ronald Mastranda. Siaan! 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 Terima kasih telah menonton!